Terima kasih Keduanya sempat bertengkar soal kehamilan di luar nikah Tersangka R berjalan gontai dalam pengawalan bersenjata aparat Polresta Mataram Jumat ini Pria yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UNRAM ini sudah mengenakan pakaian oranye khas tahanan kasus pidana R dihadirkan dalam konferensi pers R yang mengkonstruksi alibinya saat peristiwa pembunuhan ini berdiri membelakangi meja barang bukti Di meja itu tertata tali tambang warna oranye, setelan pakaian, ponsel, spray tempat tidur, anak panah, sampai helm Ada juga dua sofa dan dua unit sepeda motor Pembunuhan ini diawali dengan perselisihan R dan Linda pada kamis sore 23 Juli 2020 sekitar pukul 17 Wita Cek cok itu terkait Linda yang hendak memberitahukan kondisi kehamilannya ke orang tua R Linda meminta pertanggung jawaban Linda lalu mengancam bunuh diri dengan sebuah pisau R sempat berhasil menenangkan Linda Namun R kembali didesak pulang ke rumahnya di Janaprio Lombok Tengah Namun Linda keberatan Linda mengambil anak panah lalu mengarahkan pada dirinya sendiri Sesaat kemudian mengarahkannya ke R R menghalau sembari memegangi leher Linda Demikian diungkapkan Kabit Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto didampingi Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herdi Trianto Dan Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP KD Adi Budi Astawa R lantas kelabakan Kekasihnya sudah tergulai R kemudian meninggalkan rumahnya di Jalan Arofah BTN Royal Mataram Jempong Baru Scarbele Mataram itu R mengatur siasat menyamarkan perbuatannya Kekasih yang meninggal karena tangannya itu kemudian digantung dengan tali berwarna oranye Sofa ruang tamu digunakan sebagai penyangga untuk mengangkat Linda ke jerat tali Untuk menyempurnakan siasat agar Linda seolah gantung diri R menyeret kursi ke bawah tubuh Linda yang sudah menggantung Kemudian sofa dikembalikan ke posisi semula R lalu merekaya saalibi Pada Jumat 24 Juli 2020 sore Ia terbang ke Denpasar Bali Alasannya mengantar adiknya yang hendak mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi Hal tersebut dijelaskan Artanto Linda lalu ditemukan sahabatnya titik 22 tahun pada Sabtu sore 25 Juli 2020 Tersangka R menghadapi ancaman pidana paling lama 15 tahun Sesuai dengan sangkaan pasal 338 KUHP Junto pasal 351 ayat 3 KUHP